Iya, pada tengah Ini dia pangko sambungan dulu, untuk bawa pak Out Oke Amin Keberisa kalau apa? Keberisa kalau 40 sekolah, apa? Apa? Keberisa aja pak Kalau keberisa semuanya Keberisa semuanya Keberisa semuanya Keberisa semuanya Guys boleh juga boleh pak Oke kita on air Satu Dua Tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Dan selamat berjumpa Pemirsa Smegda TV Pada pagi ini kami Menyiarkan secara live Langsung Tentang Pengembangan Pembangunan Teknologi informasi Yang ada di sekolah Mudah-mudahan ini nanti akan bermanfaat Untuk kita semua Dan sekolah-sekolah Di Indonesia Wellah berat sempat ini Topik kita adalah Membangun jaringan sekolah Yang low cost Namun Powerful Jadi dengan Dana yang Atau pembayaran yang sedikit Kita Dapat Membuat jaringan Yang lebih optimal Kita sudah Kedatangan tamu-tamu istimewa Pada pagi hari ini Di SMK Negeri 2 Padang Panjang Sumatera Barat Ada Pak Gunawan Dari Pandi Beliau sebagai Deputi Bidang Pengembangan Dan kerjasama Kemudian Kemudian Ada Pak Onowe Purbo Yang sudah tidak asing lagi Di Kancang Teknologi Informasi Nasional Baik sebelumnya Kita ikuti dulu Sambutan Dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang Panjang Bapak Nasrial SPD Kepada Bapak Kami Persilah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Dan salam sejahtera Buat kita semua Pertama-tama Tentu kita bersyukur Kehadirah Tuhan Yang Maha Kuasa Karena masih diberi kesehatan Pada saat ini Sehingga kita masih Bisa berkumpul Bertemu pada pagi ini Untuk menyampaikan Materi yang sangat penting Bagi kita Tak terlupa Tak terlupa juga Salawat dan salam Kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum 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 Sebelum Sebelum Menyatakan Apa Berceritakan Masalah Materi yang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih 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 Yang akan kami Berikan Maksudnya Kita akan menawasikan Untuk Asia sendiri itu Dimana fungsinya sebenarnya Untuk menklasifikasikan Bahwa sekolah-sekolah tadi itu Terima kasih Jadi memang kami Maksudnya Ini benar-benar sekolah Yang ada di Indonesia Karena Kebanyakan beberapa hal itu Menjadi isu penting juga Buat kami Karena Data-data yang Di sekolah sendiri itu Tidak Tidak menjadi Sesuatu Kayak Hal penting Karena mereka masih pakai Domain Masih pakai .com Masih pakai SLD yang lain Sebenarnya Kalau misalnya terjadi ada masalah Dengan domain-domain tadi itu Kenapa kita menggunakan domain.id Pertama, bila ada terjadi Masalah Itu kita lebih gampang untuk menyelesaikannya Jadi banyak hal Kejari-kejari kayak misalnya Tiba-tiba sekolahnya Sudah tidak ada Tapi domain-domain tidak ada Kenapa domain tadi itu sebenarnya Ada satu alamat Dimana alamat tadi itu Tidak dimiliki oleh yang lainnya Jadi Sangat spesifik sekali Jadi misalnya kayak Ini SMK 2 ya SMK 2 yang panjang S.J.ID Itu gak akan ada lain Itu yang bilang Unik Nah Saat ini memang Kami Alhamdulillah Di tahun 2021 Sudah Menjadi Kuara Se-Asia Tegara Pak Untuk peningkatan jumlah domain terbanyak Jadi kita selama pandemi kemarin Tidak mulai Dengan posisi yang saat ini sudah Apa namanya Digital ya Pak ya Jadi mau gak mau mendorong semua sekolah-sekolah itu Untuk berubah ke digital Itu kira-kira Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan Terima kasih untuk pembukaannya dulu Keterang-keterangannya sudah cukup lengkap sebenarnya Pak Gunawan ya Namun ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul Oleh pemirsa Oleh orang awam dan segala macam Kira-kira domain itu dalam bahasa sederhananya seperti apa Oke Baik Domain itu sebenarnya Seperti alamat rumah Pak Jadi kalau selama ini itu domain itu Kayak misalnya kita itu lebih susah menghafal angka Kayak misalnya 1 sendiri nomor ID 192.11. berapa-berapa Jadi itu akan lebih susah diingat dibandingkan kita meningkat nama Nah Domain itu sama seperti angka-angka tadi Dia cuma digantikan dengan nama spesifik Makanya domain itu merepresentasikan Pertama dalam suatu brand itu sendiri Atau alamat rumah itu sendiri Atau memang sebagai identitas dari informasi yang akan kita sampaikan Ke publik Begitu Jadi domain itu sendiri itu memang Dibilang penting Ijah Begitu mereka sudah tahu nanti efek sampingnya Karena memang Mau gak mau kita sudah di zaman digital ini Inginnya itu pengen diketahui oleh banyak hal Pengen bisa diakses Namun aksesnya itu juga ada banyak spesifikasinya Pertama bagaimana keapakah itu sustainable Kemudian bagaimana dia amannya Dan juga bagaimana untuk maintenance-nya Jadi ada 3 hal ini yang sebagai kunci penting Untuk bagaimana kita memilih domain Jangan sampai kita udah pilih domain Tiba-tiba dropsharkernya hilang Terus kita punya masalah Kedua mungkin Dan bagaimana maintenance-nya Ternyata dia gak sustainable Kemudian ketiga bagaimana untuk jaringan keamanannya Misalnya jaringan keamanannya Ternyata ini sebagai domain yang tidak trusted Misalnya disini bagaimana kalau Tiba-tiba domain itu dipakai perpengkuan Atau ternyata itu data-data disitu Tidak 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 bisa dipercayai Nah itu akan membuat Efek jangka panjang kepada brand itu Tidak bisa dipercayai Tidak bisa dipercayai Tidak bisa dipercayai Bisa langsung mencari domain di SCH-nya Misalnya kita ambil contoh SMK2Panjang.com Ternyata masih belum pakai SCH Tidak apa-apa Nanti kita tinggal daftarkan saja Jadi Bapak Nanti tinggal daftarkan Ke SCH.ID Beberapa hari bisa nanti Dengan head direct Atau ibaratnya Apa namanya Bapak bisa punya dua alaman Bisa kalikus Tapi yang menjadikan dominan dari SCH-nya Persyaratannya cukup khusus pertama adalah Kepedirah sekolah Jadi Kepedirah sekolah tadi Cukup sebagai data Untuk mendapatkan SCH.ID Jadi nanti head direct itu Ibaratnya Bapak Nanti masukin .com Sampai nanti beberapa saat kemudian Akan dimatikan misalnya ya Nanti akan dire direct Kepada SCH.ID Jadi Bapak memiliki dua alaman Yang mungkin sudah terdaftar Atau sudah berlaku sebelumnya Tidak menutup kemungkinan Bapak punya Oke Pak Ada lagi sebuah pertanyaan Yang menarik ini Pak ya Apa sih keuntungannya Duta memakai Kalau yang sekolah itu SCH.ID Kalau yang Ada yang kumaksil memakai Ada yang ECO Ada yang NET ID WebKit Kira-kira Apa sih yang membedakan itu Pak? Oke baik Yang membedakan sebenarnya itu adalah Spesifikasinya saja si Pak Jadi dia lebih gampang untuk mengklasifikasikan Spesifikasinya Karena memang Dari sisi domen itu sendiri Sampai sebenarnya Makan Jadi sama-sama buah Misalnya kita ngomongin masalah-masalah Masalah buah Vitamin C Apa bedanya Apol sama jeruk? Sama-sama vitamin C ya? Ini beda rasanya Jadi kita mikir juga sama Apa sih bedanya SCH sama ini? Sebenarnya kalau kita melihat konteks ya Domain itu sama Tapi untuk mengklasifikasikan Biar lebih rasanya Untuk berdepan ya Pertama mungkin kita punya Merabihkan dari posisi Untuk domennya sendiri Oh ini ada identitas sekolah saya Sekolah saya gak mungkin Disamakan ke UMKM Akhirnya dia klasifikasikan ke SCH Pendidikan Itu AC Saya di universitas Mungkin sama-sama TK Terus saya punya usaha Enggak mau saya makan sekolah Akhirnya Itu membuat Klasifikasi Markat sendiri Nah Pertama Itu lebih penting Membuat identitas Dari Setiap Kegiatan Apa kita Sampai Mungkin identitasnya Identitas sekolah Ya pasti sekolah Semuanya Mencari informasi Secara pendidikan Kemudian Kalau usaha Saya pengennya profile Company saya itu Ada disitu Ya berarti Pakainya Kuain Jadi tidak Mencampur Bawarkan Semua hal tadi itu Jadi Cepat mengakses Ada klaster Klaster Kota-kota Biar mudah Mengidentifikasi Ini sekolah Ini usaha Ini yang komersial Kira-kira gitu Nah Kemudian Mbak Ketika sekolah Sudah memiliki Bumai Kira-kira Apakah Domain itu Permanen Atau bagaimana Mempertahankannya Atau bagaimana Itu menjadi Setetap Menjadi Ambilik Sebuah sekolah Ya Jadi Sebenarnya Kalau misalnya Pakai domain itu Kan Peruskan 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 Jadi Siapa-cepat Siapa-cepat Nah Tapi Untuk Mendapatkan Itu Kita Ada yang Namanya Sama Seperti Sewa Saja Sewa Nah Bila Mana Misalnya Ternyata Sudah Saya pakai Ini Pak Ternyata Saya lupa Nggak Nggak Merenium Itu Selama Bapak Punya Kalau Bisa Minta Kembali Kalau Misalnya Sebuah Profilis Misalnya Sampai Mati Domain Karena Domain Itu Ada Namanya Selur Jadi Harus Dibayarkan Setiap Tahun Tapi Tidak Masalah Kalau Misalnya Daripada Saya lupa Gimana Tinggal Di Sewanya Jadi Ongkos Sewa Kita Bilang Sama Kalau Kita Misalnya Punya Komor Telepon Komor Telepon Kan Ada Abonemen Seti Bulan Pak Sama Seperti Jika Saya Domain Itu Seperti 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 Sewa Alamat Setiap Setiap Tahun Tapi Itu Ada Nah Caranya Gimana Nanti Bapak Tinggal Menghubungi Register Register Ini Perpanjang Pak Saya Pak 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 Ini Itu Selamat Kapan Mau Pertahun Kan Boleh Waktu Sepuluh Tahun Sudah Bisa Kemudian Ini Ada Mungkin Ini Ada Benarnya Benarnya Semacam Isu Yang Berjadi Di Lapangan Ada Oknum Yang Sudah Mengeplang Domain Domain Seperti Ada Kejadian Untuk Satu Kota Itu Semuanya Yang Bob Padang Padangpanjang Dotcom Dotnet Semuanya Sudah Ada Yang Ngeplang Kemudian Orang Yang Mau Membeli Domain Atau Memakai Domain Harus Membeli Kepada Dia Dengan Harga Yang Cukup Tinggi Seperti Padangpanjang Dotcom Contohnya Itu Sudah Dijual Sudah Ada Yang Punya Orang Yang Ingin Membeli Harganya Sudah Puduan Juta Nah Ini Bagaimana Pandi Medikapi Hal Yang Seperti Ini Kalau Terjadi Jadi Memang Ada Beberapa Klasifikasi Yang Dari Artists Untuk Medikapi Itu Memang Kami Seperti Untuk Pertama Adalah Pak Amanan Misalnya Kami Simpan Dan Tidak Menjual Barangan Jadi Ada Satu Klasifikasi Untuk Mengembangkan Nah Diluar Klasifikasi Yang Sudah Ada Diluar Yang Kami Mereka Berjalan Itu Mungkin Memang Beberapa Dijual Tapi Tidak Spesifikasi Seperti Seperti Pada Pajam Itu Pasti Tidak Bisa Dapat Biasa Karena Yang Meminta Itu Harus Dari Kepala Dere Jadi Tidak Bisa Dijual Sembilan Orang Karena Itu Nama Nama Kota Dan Nama Adat Nama Agama Gitu Ya Islam Itu Sudah Pasti Kita Terus Karena Nama Kata